Halo ko friend, pada soal ini, suatu sistem memiliki energi dalam atau disini yang dimaksud adalah perubahan energi dalam yaitu delta U sama dengan 100 Joule. Delta U ini tandanya positif, berarti sistem mengalami kenaikan suhu. Lalu sistem tersebut menghasilkan usaha sebesar W sama dengan 400 Joule. W ini tandanya positif, berarti sistem melakukan usaha. Kemudian kita diminta untuk menentukan besar energi kalor yang diterima oleh sistem. Kita gunakan persamaan hukum 1 termodinamika yaitu Ki sama dengan delta U ditambah W. Dimana Ki adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Sama dengan 100 ditambah 400, sama dengan 500 Joule. Nah Ki ini tandanya positif, berarti sejumlah kalor ditambahkan pada sistem. Jadi besar energi kalor yang diterima sistem adalah 500 Joule. Jawabannya ada di opsi D. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.